Oke teman-teman selamat pagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian semua selalu dalam keadaan Baik, sehat Dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun Apapun tetap berbaik sangka kepada Tuhan And in adalah Takdir Tuhan itu yang terbaik untuk kita Nah hari ini kita mau Spekulasi teman-teman Kita mau adu titis Bagaimana kalau om second itu Kulak, guling Air EV Udah mobil listrik, guling Sebab kalau kita lihat Harga secondnya itu lumayan Lumayan turun Lumayan turun Dan kita dapat ini mobil Baru 0 km Harga mobil second Kenapa? Ini ada orang menang undian Bank, undian bank Bank pemerintah yang dia dapat Guling air EV standar range Ada dua kemarin Yang satu warna putih Biru gitu Yang satu warna putih Nah ini yang kita ambil Yang putih Kilometernya Baru 150 150 aja Sudah kami cek kemarin Cuma Bikin Kota gak sih Abas ngecek Bikin ya Bikin Cuma gak deal Karena Masih nunggu faktur Datang Harga juga Masih ini Nah ini faktur Sudah jadi Plat nomor sudah jadi Tinggal nunggu BPKP Nanti dipikir juga Pembayarannya Jangan sampai lunas dulu Karena belum ada BPKP-nya kan Iya kan? Tapi itu belum ada Ini loh Ngomongan di awal Oh belum Nanti situ aja Nah Perkiraan nanti Perkiraan nanti Semoga tidak ada Tambahan modal Atau apapun Di harga Rp 1.80 Jadi Nego ya Nego Kalau kalian kebetulan Nonton video ini Mobilnya masih baru Masih plastikan semuanya Belum di cek malah Menurutku Karena Kemarin di cek 50% Baterai 58% Baterainya Kayak kondisinya Seperti apa ya Seperti mobil baru Ya wis Kayak gitu Nah ini nanti Kemarin kan kita Udah reset Kondisi KM Start range itu Bisa mencapai 200 Kilo Kalau Yang long range Bisa mencapai 300 Kilo Yang light itu Sama dengan 200 Kilo Karena menggunakan Baterai yang sama 17,8 KWH Kalau saya tidak salah Nanti pastikan lagi Editing ya Kadang tuh 18,7 Atau 17,8 Itu sama Maklum Manusia banyak Keterbatasan Saya juga 2-3 tahun terakhir Ini kan minder Saya Kemampuan Tentang Pembacaan Atau pengenalan Spek mobil Teknis mobil Memang Semuanya Tidak saya pelajari Di kampus Tidak pelajari Bayi ilmu Hanya experience Hanya yang nyangkut Di otak aja Kadang harus Menggali-gali Makanya benar Kalau ada yang bilang Bahwa Saya salah satunya adalah Yang tidak ngerti mobil Bener Saya memang tidak ngerti mobil Tapi Karena mau modal seneng Akhirnya Gampang nyentel Gampang nyangkut Di otak Itu aja Kita nanti mungkin Akan tes Walaupun sudah ada Pengetesan dari Mas Ribuan Kita nanti Akan rencana Akan ada beberapa Konten terkait Cooling Air EV Ini yang pertama Apakah beneran 200 kg Kita nanti tes 200 kg jalan Kemudian apakah Bisa dipergunakan Seperti mobil biasa Ketika diisi 4 orang Atau bahkan 5 orang Laki-laki Untuk pergi Jajan Segala macam Sama yang Sama berikutnya Ini kan Pangsepasannya Berarti Ngantar Anak Dan lain-lain Mungkin saya akan Minta barita Untuk Ngantara anak Pakai itu Gak usah Saya supiri Bagaimana Nanti komentar Dia Istri saya Sama tadi Ide barusan muncul Tetangga-tetangga Kan banyak yang Ini ya bang Banyak yang Punya mobil kecil Untuk istrinya Ada yang brio Ada yang punya Mazda Miseng aja Nanti kita samperin Bu Pak Dipanggil Suami dan istrinya Ini brio mu Gue ganti ini Mau gak Misalnya Tentang-tentang Miseng aja Itu dulu teman-teman Sebenarnya gak banyak Ngomong Kita langsung Heungs Ke lokasi Kayaknya sih udah deal Mas tadi? Kan tadi bilang mau nggak ditukerin sama... Ini kan, RFI kan Mas itu kayaknya mau ditukerin lah ya Tambah berapa? Ya nggak ada lah mas, katanya tuker tadi Oh nggak, tuker tambah It's all buildings As the chemicals They take us higher The nights young And it's just begun As she puts her hand in fire Mari kita cek kelengkapannya Jadi kalau buka ternyata tak pikir elektrik Karena ada tombol ini ya Ternyata tekan lama pun nggak buka-buka Hanya buka lock aja Buka yang hidrolis gitu Auto Ini hanya buka lock saja Saya cuma mau ngecek kelengkapan Ini Charger standar Ini socket adapter Ini standard Nggak ada adapter adapter Itu akan berapa lama Tapi omong 17,8 kwh Ini apa kemarin? Ini Over panel Ini untuk di ini Di apa namanya Di dinding rumah Dinding rumah Isinya apa? Isinya cuma begini Di sini Oke Kilometernya berapa? Ada di belak Coba Kepat 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 Ternyata Nih Tak Ternyata Mungkin gini sih 175 terakhir saya cek berapa ya enggak inget ya ini langsung di kalau mau jalan tinggal di begini doang oh ada kamera mundurnya audio dimana netral nggak ada head unitnya adalah semuanya sentral di sini dan ini sudah dianggap nyala langsung AC nyala bedanya sama yang light apa kemarin ini airbagnya yang ini led satu terus single tone apalagi kamera belakang kamera belakang selengkapnya nanti setelah kita bawa pulang ya ini kita fokus pulang dulu karena nanti persiapan ada launchingan mobil baru lagi banyak ya sekarang mobil tuh ini apa nih halo Wuling halo buka jendela kanan oke membuka jendela kanan lumayan ya lumayan di bawah 200 banyak ya paling 180 halo Wuling tutup semua jendela oke menutup ada bluetoothnya tapi disitu nggak bisa jelas dari mana taunya bisa dimonekan langsung dari HP selesai langsung musik ya hai 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 oh yang light tuh satu speaker atau gimana gitu hai 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 mesti lalu lintasnya Banyumane itu macet ya kalau pagi ya hai 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 lumayan oke hai 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 oh ini ada manual book gc hai 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 surat-surat kita masukin kita hai 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 finnya dari nyampe Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Teman-teman. Iya. Ternyata bedanya apa dengan mobil-mobil lainnya. Kalau yang lainnya begitu dipencet drive gitu. Lepas rim langsung jalan. Ini tuh kayak harus digas dulu. Baik maju maupun mundur. Kayak gitu. Dan spionnya aku kira retract tapi ternyata enggak. Suspensinya seperti yang sudah kita duga. Ya enak ada mobil baru. Cuma enggak bisa yang kayak Velfire yang redam gitu loh. Aku ya bodoh sebenernya. Padahal kayaknya baru Velfire ya. Velfire kan nanteng. Ini kan rada ada bambini sedikit. Tapi kalau dibandingin sama yang apa ya. Ya yang LCGC tetap enak ini menurutku. Mohon maaf nih. Oh. Gak duli ketika dilepas gas. Langsung ngeng gitu. Gak duli. Enak enak enak. Maksudnya. Enggak yang separah. Yang kupikir gitu. Ini enak dimodif lagi bannya. Ya. Dikai pelok sengaja agak. Agak apa. Lebar gitu. Oh ya ini 52 persen. Range nya 104. 104. Sini rumah berapa persen itu. Coba di map itu. Ayo aja dulu. Berapa kilo. Ya. Nanti cocok ke porak. Sini rumah sekitar. Teman-teman. Jangan tiru ya. Tapi aku izin. Sini rumah sekitar 27 persen. Jadi nanti harusnya masih sekitar. 73 plus 4. 77. Harus masih sisa 77. Kalau mau presisi. Tapi ya gak mungkin presisi. Gak mungkin juga presisi gak mungkin. Harus sisa 77 ya. Ya. Tanpa. Tapi gak bisa ya. Kita mesti. Berhenti. Di. Lampu merah. AC kita bikin paling dingin. Kayak gitu. Kayak gitu. Gak mungkin bisa sampai 77 sih. Menurutku. Tapi audionya. Diluar ekspektasi ku. Enak juga ini. Rimey aku belum bisa. Meng. Meng. Sinkronkan. Dengan otak dan kaki ku. Masih agak nyut gitu. Yang jelas dilepas. Gak saja udah ngerem kok. Kayak engine brake. Kita lihat. Rasanya. Melewati di dalam begini. Oh. Enak. 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 Enggak yang. Enggak. 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 Ternyata. Enggak. Lepas rim. Enggak jalan. Lihat ya. Ini lah. Gak jalan. Pasal pasti jadi. Harus dijak gas kalau mau jalan. Hehehe. Bacu. Hehehe. Puter Bali enteng kereweng. Sangat mudah seru. Nondok. Oren saya. Endeng kereweng. iya hafal bayarnya ngelang ronok udah berhasil sih teman-teman kita lihat ya ini ada sensornya tidak ya kita buka sebentar oh ada ada yang pengemudi karena yang sebelah kiri gak ada ya Yud coba tuh wih polos gak ada nanti kita coba di tol top speed ya bisa nyampe 100 km per jam tidak yang jelas ada temanku yang punya kayak gini itu buat ngelaju Kudus Marang dan happy yang penting tuh happy gak happy ceritanya kita lihat nanti menariknya masuk tol kudus pensinya tuh enak suspensinya enak cuma karena banyak kecil jadi kayak kalau kena aspal yang meliuk gitu geliur gitu rasa kita coba tes teman-teman ini adalah tanjak tol yang nanjak di tikungan gimana di tikungan kita jalan 60 km per jam agak ngeri ya Yud kamu tadi bayangin gimana Yud guling sih tadi 56 km per jam di tikungan ini 69 nikungan sekak gitu 65 64 kita tambahin lagi masih aman sih masih aman tapi ya bener-bener mikir race lane ini masih aman gak yang membahayakan gak menurutku loh asal kita kontrol steeringnya sama kecepatannya gak usah di rem lepasin gas aja speednya biya ya ini 70 belum bisa nyepit eh itu 100 gitu loh 100 itu kayak apa nantinya kalau yuling-muling biya gitu sorry sorry maaf bisa diulang enggak aku bilang nguli-nguli kok kamu malah bullying saya tidak mengerti bisa diulang lagi enggak 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 jadi enggak jadi enggak Fortuner aku kaget saya bingung silahkan kecoba enggak 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 oh oh gelir-gelir yo iya gak iya kamu ngerasain gak iya dikit udah tak guys pohon agak najak dikit stabil di 82 aku udah mentok gasnya pemakaian powernya sampai 43 3 padahal dari tadi kita stabil range-nya di 8 persen maksimal kalau di kota-kota ini nanjak sih soalnya yang sebring yang barengan tadi kita mentok di 80 mana kalau ditajakan tenaganya instan jadi buat slab-slip di mana kota-kota sama kayak gini itu istimewa enggak kurang tenaganya karena instan jadi rasa mobil bensin yang tenaganya gede tapi kekurangannya karena banyak itu tadi profilnya berapa ya kecil gitu rasanya kayak bulat-bulat stabil harus dibikir tenaga ini steering-nya maksudnya supirnya harus fokus jangan sampai liur gitu jangan tapi ya ini nikung 63 masih aman artinya aman setelah 500 meter belok sedikit ke tangan menuju jalan tempuman tadi kan hitung-hitungannya angka sampai rumah harus 77% ini tuh sudah di 80% tapi mengingat tadi kita menggunakan power yang sangat banyak saat ditanjakan tol dan itu lumayan lama berkurang banyaknya yang saat masuk tol tadi orang tadi masuk tol tuh di 90 berapa exit tol ini di 80% berarti kan 10% sorry di ya di banyak tol kayak longe range-nya nah belum lagi nanti ditanjakan jadi jangan pernah teman-teman berpikir bahwa mobil listrik kayak gini tuh range atau estimasi kilometernya itu bakalan fit padet pastinya enggak kalian ingat waktu kita pakai ionic signature yang long range itu pun sorry ada telpon sorry kita mesti minggir dulu karena ada telpon walaupun bisa pakai bluetooth sih tapi ada risiko lah nah jangan pernah kalian merasa ingat ya ionic yang long range waktu itu yang kita keblitar estimasi bisa sampai rumah habis di tengah jalan kira-kira apa makin kita boros pakainya makin kita butuh tenaga yang ekstra makin habis ya kayak baterai teman-teman itulah buat nge-map nge-game bluetooth musik pasti lebih boros kayak gitu aja jadi kalau mau bener-bener pengen ngejar estimasi atau range-nya itu kita harus bener-bener pintar-pintar kakinya ini mode eco kakinya sedangkan kita lagi ngetes kecepatan penuh tadi mungkin kalau coba deh komen ada yang pernah pakai kayak gini bisa tembus 100 km per jam mungkin perkiraanku bisa kalau jalannya rata coba nanti besok ini di-charge dulu penuh kita bawa ke jalan yang rata ya ini tak Jakarta dulu mobil ini ditinggal di-charge penuh dulu pulang dari Jakarta kita ngonten lagi oh ya sekalian review mumpung ingat apa-apa aja yang plus dan apa aja yang minus plusnya steeringnya ini enak bener-bener kayak mobil mobil mahal menurutku ringannya gak terlalu ringan gak terlalu berat pas feelingnya juga enak walaupun ini gak ada tiltnya apalagi teleskopik gak mungkin kemudian suspensinya entah kenapa ini menurutku enak banget di harga sekian di kelas mobil sekian ya ingat ya kemudian kekedapannya lebih baik daripada LCGC menurutku yang kurang satu mungkin karena dimensinya yang pipih dan menggunakan ban yang bukan tapak lebar tapi tapak tipis sehingga rasanya itu geliur dikit kayak jalan masuk tol apa tadi tol mana kita masuk kayak mesari ya itu kan bekasan dijak truk berat-berat aspalnya kan langsung meleok gitu kepeng penyet gitu dan itu rasanya mobil langsung geliur apalagi kalau kita gerakin ini kerasa banget langsung instan seperti perkiraan satu hal yang jadi makin bikin baterai tambah boros adalah tajakan macet seperti ini ini sudah langsung drop di 78 kilo range untuk baterainya sekarang di 39% tadi kan berangkat 54% tapi jauh tadi meranggen masuk ke dalam pasar meranggen masuk ke dalam beda kota malahan udah ya ini kota semarang paling timur kemudian sana beda kabupaten beda kota tapi kaki bisa kesini sini ini kaki bisa kesini sini luas ya enak oh ya teman-teman muncul satu lagi menurutku rem remnya terlalu pakem maksudnya tidak sedikit langsung yut sama musik ya musik tuh kita kalau mau nge-pause itu gak ada tombol pause ya adanya cuma volume up volume down doang jadi kalau mau pause harus ke hp-nya atau ke perangkat bluetooth-nya kalau radio sih gak makan kota ya kayak gini kalau mau dimatiin gak mau dengerin kan harus pegang hp terus mencet pause itu kurang sih menurutku ya karena ini juga bukan touch screen gitu menunya itu cuma pop-up gini doang apakah ini sedang radio atau sedang bluetooth udah gitu doang gak nampilin kayak tombol pause play next prep gitu loh itu yang kurang menurutku karena mobil sekarang mestinya untuk urusan entertainment di dalam bener-bener harus di provide yang bagus bener-bener harus disediakan yang layak lah ini bener-bener gak ada dan dari tadi belum menemu tombol hazard dimana sudah aku perintah halo ruling pun dia gak ngerti pakai hazard pakai apa namanya tadi lampu bahaya juga gak 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 ada semua mungkin mungkin belum ketemu ada tapi mungkin belum ketemu kalau belum lama kan cetekan disini juga gak ada oh udah udah nih kan gak mungkin mobil gak ada hazard ya kan di atas karena hazard itu semua mobil harus ada ternyata di atas teman-teman maafkan silahkan dicoba lagi maafkan keblokan saya sudah sampai kantor kalau teman-teman tanya simpulan simpulan sudah saya sampaikan di sepanjang video tadi kemudian intinya rekomendasi apa tidak saya sendiri kalau sudah punya dua mobil atau satu mobil yang untuk luar kota kemudian ini khusus untuk mobil operasional antar jemput istri atau antar jemput anak kemudian untuk mobil kota-kota saya pikir 200 kilometer gak bakalan habis jadi boleh kalau mau di ambil kemudian sekarang di range-nya tinggal 66 kilometer artinya turun atau selisih sebesar 11 kilo 11 kilo dan kilometernya sekarang nambah jadi 203 175 berarti total 28 kilo sudah kita buat jalan ini mobil terima kasih kita akan lanjut vlog-vlog selanjutnya akan kita ulik apa aja yang ingin kalian tahu silahkan disampaikan di kolom komentar minggu depan akan kita buatkan langsung vlog-nya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati